...yang bisa dipop up, itu bakal memberikan DPS yang begitu sakit. Tapi satu hero yang bakal diambil sama RRQ, Senna. Mereka mau mengamankan romernya dulu atau ternyata gold lane-nya dulu. Kalau kita lihat dari option yang ada, sebenarnya masih ada Brody, masih ada Beatrix juga yang memang open, tapi Angela. Kombo Ling Angela yang sudah lama tidak muncul di line of down. Kali ini dipersembahkan di game yang ketiga, Boba Grand Final. Long time no, sih. Match up antara Angela dan juga Ling. Di air landing phase, ini pastinya akan mainin mobilitas juga. Dan ditambah lagi dengan area Angela yang merasuki karya tubuh dari Ling. Ini akan memudahkan Ling juga untuk bisa main ke area back lane milik teman-teman Evo's Icon. Dan kita akan lihat dua hero terakhir yang bakal diamankan oleh Evo's. Mengingat mereka masih belum punya mid lane, Lilia yang menjadi pilihan mid lane mereka. Dengan letupan-letupan yang ngerigumnya, ditambah lagi punya slow effect. Dan Hilda yang memang kita tahu ketika ada match up Ling. Ini pasti akan ada permainan rusuh yang coba untuk diterapkan dengan area Hilda. Apakah memang Hilda adalah hero favorit? Ketiga di Grand Final Match, presented by BCA antara Evo's Icon versus RRQ Sena. Bakal dipandu sama caster kesayangan kalian, kombo Kopikolius dan... Juga Cipi tentunya ada terlihat dari inisiasi dan bahkan penggangguan yang signifikan karya Aether. Sudah dimulai diterapkan dengan adanya bajan di area gerda depannya ini milik Evo's Icon dan ngomongin kenapa Cipi prefer Evo's. Di sini mengingat dari sisi komposisi hero-nya Siko. Mereka kompleks banget ditambah lagi bagaimana dari Clover bisa keep up. Ini menarik untuk Cipi saksikan. Yang penting early game jangan sampai nanti dari Aether bisa men-take down Clover berkali-kali untuk membuat Clover gagal melakukan farming-annya. Apalagi RRQ Sena saat ini mereka menggunakan metode dua hero fighter nih Cipi. Tapi lihat Bajan, seperti yang sudah Collius mention di awal ketika draft pick terjadi. Dimana dia sedikit kesulitan harus berhadapan sama seorang Angela. Yang terus-terusan melemparkan love wave-nya ke arah dirinya. Ya, ditambah lagi kalau kita bisa lihat juga. Diri sisi Pranata-nya nyaris turn first blood. Udah ada satu peluang should dikeluarkan Clover. Nyaris tewas tapi lihat satu tetes darah terakhir first blood. Presented by BCA berhasil. Diamankan oleh seorang Pranata dari teman-teman Arakis Sena. Ini membuat dari sisi Clover-nya harus melantul this advantage. Parsia datang di waktu yang tepat. Langsung menggunakan Curse of Crow. Energy Impact ditambah lagi tadi Demonic Eye. Dari seorang Pranata on point menuju ke arah Clover yang menciptakan first blood. Tapi lihat, Bacan sudah mulai datang. Las yang dihajar dengan papan on a string. Dihajar juga dengan tepas of play. Terus-berusaha muter-muter dengan adanya Deviant Sword. Tapi belum ada point kill yang didapatkan. Ya, pasti bisa mundurkan di belakang. Tapi lihat dari sisi Warlord. Ya, membuka satu buah favorite A-Strike. Entah apa yang dikeluarkan untuk berikan distraction. Tapi large top kill camp. Presented by Lita sudah melihat di The Wave Dragon. Bahkan sudah mulai dibuka. Dari sisi tas didi mengarahkan oleh seorang Warlord. Seorang diri harus terculik. Ini membuat satu point kill. Finally berhasil diamankan oleh Evo's Icon. Tartal belum di setup. Tapi sudah ada Justin juga yang memantau pergerakan dari jungler Evo's Icon. Tas didi dengan menggunakan cow junglernya. Mungkin dia juga bisa menggunakan Nidia. Tapi dia belum mulai loncat-loncat lagi. Dengan demonic force, Clover. Tumpang tapi Pranata. Dia harus menukarkan nyawanya. Karena terlalu dalam. Belum ada pembeli speed dari seorang Movius. Bahkan violence. Di area mid lane. Juga berhasil ditumbangkan. Feather Airstrike. Mengincar ke arah Klaukun. Tapi Klaukun masih bisa survive dengan satu barang terakhir. Aether salah tusuk. Karena masuk ke rumput. Tidak kelihatan. Bahkan dibalikin. Dengan adanya Tempest of Blade. Dan dimasukin juga. Dengan adanya Horde Guard. Menuju ke arah Klaukun. Dan Klaukun berhasil. Untuk tusuk-tusuk gimang. Looting for double kill. Karena Bajan sekarang. Dengan darah yang sekarang. Berusaha untuk masuk ke rumput. Berhasil diambankan oleh seorang Aether. Dua point kill. Yang diamankan. Merupakan model awal yang baik. Bagi Aether sendiri. Dengan adanya keunggulan. Dari sisi Aether. Ini yang membuat dia. Percaya diri. Untuk melakukan poking card. Objektif Turtle Pit. Belum ada pemantauan yang signifikan. Bahkan nampaknya tidak ada observasi juga. Yang diutus oleh teman-teman Evo's icon. Karya Objektif Turtle. Tapi kita akan lihat juga. Replay. Presented by Graff. Crossback terkait apa yang terjadi. Dimana ini. Banyak banget ini tempuran yang terjadi. Udah ada satu buah damage. Ini beri kalau seorang Aether. Dengan defense sword yang menusuk. Kali tidak ada kontrol setup yang diberikan oleh teman-teman Evo's icon. Itu membuat tidak adanya lagi. Peruntungan yang diamani kalau Evo's. Darahnya udah pada sekali. Memang tadi dari seorang Aether. Dia sempat salah tusuk ya Pia. Karena memang mereka masuk ke area rumput. Sehingga gak bisa ada auto target. Dan Aether pun mau tidak mau harus salah tusuk. Tapi lihat Justin. Dengan satu bar darah terakhir. Bener-bener dicakar. Habis-habisan punggungnya baret-baret. Sama seorang Pendragon. Yes, yes. Ditopal lagi. Udah ada satu bar pepet on spring. Mengarahkan itu dari seorang Bajan yang sedari tadi udah mulai mengganggu. Pedron Averick bahkan dikeluarkan hanya untuk menghentikan langkah. Dari seorang Bajan. Sudah ada heart guard yang merasakan di tubuh dari seorang Aether. Untuk maju ke area depan. Tapi nampaknya. Dipo's icon masih belum mundur. Walaupun Tas Didi dengan percaya dirinya masuk ke area objektif. Tapi nampaknya dari purple box. Masih bisa disekirkan. Dilihat Aether. Buka satu buah tepok operasi menghindari serangan yang diberikan. Dan jaris terpik off. Aether still alive. Dan masih bisa mundur ke area lini belakang. Betul-betul. Langsung dibutuh begitu saja tapi lihat Clover dia terbang dengan crossbow of tank. Dan peranata dengan direct sekarang ternyata Clover yang berhasil untuk memenangkan teamfightnya. Dua F-Dragon untuk meng-cover seorang Clover. Violence pun tidak bisa bertahan. Dua poin kill didapatkan sama Evo's icon. Bahkan bisa lebih. Kalau seandainya kelakuan tadi mau commit. Tapi memang minion belum masuk ke area outer bottom turret. Dan itu terlalu beresiko. Ini kalau ngomongin gold differentnya udah terlihat cukup signifikan. Perbedaan seluruh gold di leading oleh teman-teman Evo's icon. Dan mungkin ini dipicu dengan gold network yang berhasil di growth di area mid lane. Tapi adalah head-to-head presented by Kodashop. Untuk kedua belah romer. Gilda dan juga Injil lah. Yang memang kalau kita bisa lihat. Gilda sedari tadi. Rusah untuk memaksimalkan potensial dirinya. Untuk mengganggu pergerakan dari Aether. Tapi bagusnya disini Aether sama sekali tidak struggling. Dia masih bisa keep up. Betul. Tapi ini dia demonic force juga di pop-up lagi. Masih ada crossbow of tank. Walaupun kita lihat turtle sudah mulai muncul dari turtle camp presented by Lita. Feather airstrike sudah mulai melepasin. Clover tidak bisa bertahan. Aether pun cepat-cepat menusuk ke arah Klaukun. Dengan tempest oblet. Di poma begitu saja Klaukun pun langsung merasa ditembakkan. Dan bacaan. Dia langsung mementung kepala violence. Yang membuat violence harus hilang juga dari land of doubt. Satu untuk satu. Turtle yang kedua sudah mulai hadir. Bahkan sudah mulai ada inisiasi poking. Dari arah Tas Didi. Tapi namanya Tas Didi masih belum mau commit karya objektif tersebut. Begitupun juga dengan Aether. Aether masih mengarah karya purple buff terlebih dahulu. Mengisi bensin. Mengisi bahan bakarnya. Tas Didi sudah mulai memancing poking karya objektif turtle. Tapi peranata sudah mulai dihentikan oleh seorang bajan. Bloodlust X sudah mulai dikantung oleh seorang Justin. Tapi lihat nampaknya dari Aether. Belum mau mengamankan keuntungan. Walaupun dia sudah mulai bertenggar di area dinding. Melalui fanspice-nya. Dan nampaknya peranggutan karya objektif. Tartu Pit sudah mulai terlihat. Tapi Tas Didi berhasil. Melakukan security karya objektif turtle. Tartu Pit sudah mulai mengandungi kombo. Dengan dari satu budaya break. Namun sayang sekali. Mega kill berhasil diamankan. Junkler dari Epoch Hikon harus tewas di tangan seorang Aether. Masih mau lebih. Namun nampaknya tidak. Kompensasi yang cukup adil. Setelah Aether kehilangan satu objektif turtle. Betul, betul, betul. Dia harus kehilangan satu objektif turtle. Tapi lihat Aether yang empat kill tanpa death sama sekali. Ini yang membuat Link. Setelah berhasil untuk mendapatkan poin snowballing-nya. Maka dari Epoch Hikon harus berpikir secara keras. Gimana caranya bisa menghentikan dari seorang Link tersebut. Dan lihat. Mulai dihajar dengan demonic force. Clover mencabut-cabut membuka weakness. Dan langsung digunakan personal attack. Menuju ke arah warlord burungnya. Dilempar-lempar dengan panah cinta asmarah. Yang mau tidak mau burungnya pun mendarat. Wah, itu gokil sih. Dia tahu dari sisi weakness point-nya yang bisa dipecahkan karya satu. So, potion-nya mengarah karya seorang warlord yang memang glass cannon. Dan berhasil diterapkan. Mengingat warlord langsung tumbang di tangan seorang Clover. Tanpa adanya pertukaran lagi dari sisi Arnarku Seina. Mereka coba untuk reset kembali. Dan lihat dari segi kill count. Sama-sama mendapatkan 7 poin kill. Dari segi objektif turtle juga sama halnya. Walaupun Arnarku Seina disini yang sulit banget untuk menyentuh pertahanan yang dimiliki. Kita lihat di area patok lagi. Ranata udah mulai coba untuk survive. Berikan kembali yang diberikan tiga member. Dari teman-teman Iwas Icon. Dan satu nyawa lagi melayang. Dari anak-anak Arnarku Seina. Clover benar-benar membalas ya. Aether memang dapetin 4 poin kill. Dia tidak tertakdown sama sekali. Tapi 1-1. Dari yang digunakan oleh Clover. Ini juga berhasil untuk mendapatkan 4 poin kill. Walaupun harus 3 kali tertakdown. Tandanya Clover juga pastinya well farm. Apalagi outer bottom turret juga sudah hancur. Maka item-item bisa diamankan. Apalagi Clover juga bisa build ke arah Wind of Nature nantinya. Untuk bisa menghindari Tempest of Plate. Maupun Deviant Sword dari Aether. Yes. Justin juga udah mulai coba untuk potong Wave Minion. Ingat dia masih belum bisa ngancurin. Tapi di sisi lain Pandragon bermain cukup jauh. Sudah mulai dinail dengan ada 2 member. Spread of A-Track. Di sisi lain juga udah mulai dibuka. Lord Camp yang pertama. Presidated by Samsung Galaxy A-Series. Sudah mulai hadir. Tapi Pandragon. What are you doing? Dia harus tewas. Dan kemungkinan besar itu adalah distraction. Supaya Tas Didi punya space. Tapi dia akan dimanfaatkan. Menyingat kuantitas dari puas icon. Berkurang 1 member. Diuntungkan oleh Arcusena yang masih 5 member hadir. Karena Bajan yang sekarang saat ini mencoba untuk memberikan informasi. Di pentung kepalanya. Violence di salah satu bardara. Tapi Bajan. Dia terlalu dalam. Mau tidak mau harus menggunakan sprintnya. Untuk mundur ke arah belakang. Tapi lihat. Arcusena. Mereka gak mau pulang. Mereka tidak gentar. Mulai colek-colek di area Lord. Harus berhati-hati terhadap The Way of Dragon dari Tas Didi. Karena Heart Guard sudah mulai di-pop up. Clover yang menjadi target berikutnya. Dihajar juga dengan adanya Deviant Sword dan Tempest of Play. Tapi Clover terbang. Langsung menghajar ke arah Pranatha. Dengan satu barat terakhir mencoba untuk menghindari dengan Demonic Force-nya. Pranatha masih bisa survive. Memberikan damage. Tapi lihat. Pranatha dengan Dares Guard harus tertake down juga. Tapi Adar langsung membalaskan dendam temannya. Di mana Clover-nya tumbang. Walaupun Adar juga tumbang. Dan Double Game dapatkan Tas Didi. Tanpa Retribution. Adar juga belum berani sepertinya untuk colek Lord-nya. Dua untuk dua. Ditambah lagi Shoutout Effect berhasil diaman keloseran Tas Didi. Satu buah kunggulan yang berhasil diaman kalau teman-teman E-Boss Icon. Dan benar adanya. Tidak ada janggar dari sisi RRQ. Ini yang membuat mereka slow it untuk masuk ke area Lord. Dan lihat. Ada replay presented by Crab. Di mana ini cukup kompleks. Dibajan membukul mundur dua member RRQ Sena lainnya. Supaya tidak postukannya di belakang. Sehingga Acer, Ranata yang harus berjuang menghantui pergerakan dari seorang E-Boss Icon. Dan kurangnya kuantitas dari E-Boss Icon. Itu yang membuat mereka harus kehilangan momen itu. Tapi ternyata Lord-nya baru aja diamankan sama seorang Tas Didi. Yang berhasil untuk memukul. Dan RRQ Sena apakah mereka bakal maju mencoba untuk menculik ke arah Bajan. Karena ini sedikit beresiko. Kalau sampai RRQ Senanya yang harus tertake down. Maka Lord-nya bakal lebih enak lagi. Dan Feather Airstrike mau tidak mau harus dipop up sama Warlord. Untuk mencoba memberikan damage ke arah Klaukun dan Tas Didi tadi. Ya, sedangkan Bajan selalu berada di gara depan. Tas Didi memukul pergerakan dari Acer yang mengaruh karya Orange Pop yang dia miliki. Ditambah lagi Wave Minion. Bakal terlalu dimanfaatin oleh teman-teman E-Boss Icon masuk ke karya objektif Inner Tarot. Tapi nampaknya tidak digagalkan oleh beberapa member dari RRQ. Lord sedang dalam perjalanan. Freezing Lane juga udah mulai diterapin di area Mid Lane. Supaya adanya Tri-Push Lane. Dan E-Boss Icon mengarah ke karya Inner Tarot yang dimiliki oleh RRQ. Tapi Acer tampaknya gagal untuk menyelamatkan Orange Pop yang dia miliki. Satu buat Tempest of Leap tertrigger untuk menghindari serangan yang diberikan. Dan Lord yang pertama mampu untuk menghancurkan dua Inner Tarot yang dimiliki oleh RRQ Sena. Waduh, waduh, waduh. Karena Lordnya sudah mulai datang. Walaupun masih ada high ground defensive dari seorang Warlord. Yang membuat seperti E-Boss Icon. Harus mengurungkan niatnya untuk mendapatkan base tarot dari RRQ Sena. Tapi mereka mengubah target, mengincar ke arah Inner Bottom Tarot-nya. Yang dipimpin pasukannya oleh Clover serta Minion. Yes, mungkin karena belum Lord Enhanced juga. Ditambah lagi dengan area FFK yang luas. Ini yang membuat E-Boss Icon dengan Lord pertama. Belum bisa masuk ke area base tarot. Sehingga mereka harus reset lagi. Satu Wap-Wadded Ice Freak dikeluarkan. Hanya untuk memberikan teknik ancaman karya Clover. Kenapa tuh? Itu damage kecil banget ya? Dari Warlord? Iya, Warlord-nya itemnya yang memang belum terlalu jadi. Karena atau Clover membuat magic defensive. Nanti kita bakal lihat aja. Karena Peranata saat ini sudah mulai menggunakan Deamonic Force-nya. Tapi lihat. Belum ada yang bisa mendapatkan hasil. Karena terlalu bonyok Peranata sendirian. Bahkan Tersebut Tank sudah mulai terbang. Tapi Peranata berhasil untuk menahan beberapa damage dari Clover. Bahkan Peranatanya langsung tumbang saat ini. Islands pun tidak bisa bertahan double kill dari seorang Clover. Hanya tersisa sendirian dari Justin. Dan lihat Minion sudah mulai datang dari bawah. Nggak dikasih pulang dari seorang Justin yang harus bertahan sendirian. Base bottom tarot pun berhasil dihancurkan oleh E-Boss Icon. Mencobot ditahan dengan penuh upstrike. Tapi sepertinya Justin langsung dipentuk. Dia sedih dengan satu padang terakhir wipe up. E-Boss Icon. Juara dari Open Qualifier. Victory presented by BCA. Wow, what a play game. E-Boss Icon mengkonsistensikan permainan mereka di game yang kedua. Hingga dengan game yang terakhir. Tanpa ampun, tanpa rea serangan balas. Dari atas.